Trial by the press, pola kerja mengerikan yang memanfaatkan penghakiman masal lewat tapinu publik Dan bentuknya macam-macam, termasuk produk investigasi jurnalistik Kenapa mengerikan? Karena model tekanan ini rentan bias Yang padahal kita itu nggak boleh menerima data satu arah Selama itu data, kita itu bisa mempertanyakan dan mendebatnya kembali Ini misal suatu dingan gaji besar 250 juta petinggi ACT Yang kalau dilihat dari sudut padang lembaga berskala internasional Yang punya fungsi diplomatik lewat misi kemanusiaan Dan lembaganya sehat berpredikat WTP Ini akan wajar Kalau dibandingkan dengan Pertamina yang petingginya bisa sampai 37 miliar lebih per tahun Padahal perusahaannya nggak sehat Atau soal potongan administrasi ACT yang 13,5% Yang kalau kita bandingkan dengan UNICEF yang 28% itu gimana? Meskipun ada undang-undang yang membatasi 10% Dan kalau seandainya memang benar salah Karena ada penyelewengan Masa yuk langsung dibubarkan sih? Kalau logikanya seperti itu ya korupsi di Indonesia oleh anggota parpol kan banyak Kenapa parpolnya nggak dibubarkan? Atau korupsi di Kemensos ya yang rugikan 6,9 triliun Harusnya bubarin dong Jadi poinnya itu bukan di perdebatan data yang masih dinamis Tapi langkahannya pemerintah yang langsung cabut izin Blokir 60 rekening Yang padahal tindak pidana awalnya aja belum ada nih Belum ada tersangka Baru diduga dan baru akan diminta klarifikasi Saya nggak tahu apakah ini akan menjadi semacam tambahan luka dari komponen umat Islam Yang terbiasa dengan pembubaran, pencabutan maupun pembusukan So, fasa burun jamil ya Akhin al-karim Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!